assalamualaikum hai semuanya selamat datang kembali di dapur lu bundal farisi di video ini aku membuat cemilan keluarga yang sangat simple dan praktis banget ya cukup digunting-gunting ini hasilnya tetap ranya banget dan gurih sekalipun tidak menggunakan santan ini cocok banget buat isian toples untuk ngemil-ngemil bareng keluarga ya saat ini kan libur-libur nah bagi teman-teman yang penasaran langsung aja kita buat sama-sama disini aku siapkan daun kucai karena aku gak punya daun seledri jadi aku pakai daun kucai sebanyak 20 lembar ya ini kita potong kecil-kecil seperti ini kemudian kita sisihkan dulu selanjutnya disini aku siapkan tepung terigu protein rendah aku pakai 300 gram dan tambahkan 5 sendok makan tepung tapioca setengah sendok teh teh roiko setengah sendok teh garam seperempat sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh bawang putih bubuk kemudian semua bahan keringnya ini kita aduk sampai merata tambahkan 1 butir telur kemudian margarin sebanyak 80 gram dan bawang merah 3 siung yang sudah dihaluskan lalu ini kita campur ya kita aduk seperti ini dan kita aduk-aduk sampai semua bahannya merata menjadi seperti berpasir ya biar lebih mudah dan lebih cepat disini aku ulen dengan tangan ya ini sampai margarinnya merata dengan tepung terigunya atau bisa juga margarinnya ini teman-teman lelehkan ya suka-suka aja mau dilelehkan atau mau utuh seperti ini nah setelah itu adonannya sudah menjadi berpasir seperti ini sekarang kita akan masukkan air sebanyak 125 ml untuk 125 ml ini nggak kita masukkan semuanya ya jadi kita masukkan sedikit saja sedikit demi sedikit nanti kalau adonannya sudah pas airnya bisa dihentikan jadi airnya nggak langsung dimasukkan semuanya kalau aku sih biasanya itu ngikutin filling aja ya jadi kalau adonannya ini udah pas yang penting udah bisa dipulung nah ini udah ya jadi patokannya jangan ke airnya kalau adonannya terlalu lembek itu nanti ngaruhnya ke tekstur kuenya itu nanti bakalan keras jadi airnya ini nggak usah banyak-banyak tapi memang iya sedikit adonannya ini sedikit agak berat tapi nanti kalau sudah merata seperti ini nanti hasilnya akan lebih lunak karena kan nanti ada glutennya ya glutennya itu keluar untuk kayak kadar basahnya gitu nah setelah adonannya setengah merata disini aku masukkan daun kucainya ya ini kita ulen kembali sampai dengan kalis jadi untuk daunnya ini mau dilewatin juga bisa atau mau diganti dengan daun seledri juga bisa suka-suka teman-teman ya aku nggak suka daun seledri ya nggak apa-apa di skip aja nah setelah adonannya jadi atau sudah kalis seperti ini ini udah siap kita gunting ya nah sebelumnya ini aku lonjongin dulu ya kayak gini ya teman-teman biar nanti lebih mudah nah kayak gini oke semuanya udah aku lonjongin kayak gini sekarang kita potong-potong pakai gunting pastikan guntingnya udah dicuci bersih kayak gini teman-teman mudah banget kan pastikan bawahnya ini ditaburin dengan tepung ya ini aku pakai tepung tapioca kita potong tipis-tipis aja ya kayak gini ini mudah banget dan simple banget pastinya ya kalau teknik bikinnya cuma dipotong-potong kayak gini mah oke banget ya ini cocok banget buat ibu-ibu apalagi ibu-ibu itu kadang kalau udah males udah capek bikin cemilan yang terlalu banyak penanganannya pasti males tapi kalau teman-teman atau ibu-ibu yang sukanya yang simple-simple kayak gini pasti oke banget ayo cobain ini gak kerasa ditinggal nonton udah selesai ya teman-teman nah ini teman-teman lakukan sampai semua adonannya habis ya dan bentar lagi udah mau bulan puasa ya pastinya mau bikin kue-kue lebaran ini cocok banget ya sambil ngantuk-ngantuk sambil istifar kayak gini tau-tau udah kelar nah ini semuanya udah selesai teman-teman dari 300 gram ya hasilnya banyak langsung aja kita goreng pastikan minyaknya itu panas banget kemudian apinya itu sedang jadi dia gak gosong matanya itu dengan sempurna jadi ini masih basah ya jangan langsung kita balik nah kalau sekiranya ini udah mulai agak ngering dia baru bisa dibalik-balik bisa di aduk-aduk seperti ini nah ini kita masak kurang lebih berapa menit ya gak aku menitin sih cuma dikira-kira aja yang penting busanya ini atau buihnya ini udah berkurang dan warnanya udah kuning kecoklatan nah kayak gini ya teman-teman ini kita angkat lalu kita tiriskan kemudian goreng lagi sisa adonannya sampai semuanya habis kita goreng ya dan ini dia setelah kita tiriskan ya udah hangat dan saatnya kita cobain kue bawang guntingnya ini super renyah banget ya dan gurih banget pastinya teman-teman wajibanget cobain karena bikinnya yang mudah simple dan praktis cocok buat isian toples di rumah oke selamat mencoba semoga berhasil dan suka dengan hasilnya sampai disini dulu ya ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati